PACAR ANDA SELINGKUH PACAR ANDA SELINGKUH Paca cepat move on dari mantan pacar yang sebelumnya daftar menarik.com telah bagikan 10 Cara menghadapi pacar yang selingkuh Cara menghadapi pacar yang selingkuh Pacar selingkuh 1. Bicarakan dengan kepala dingin Jika tiba-tiba Anda mendengar bahwa pacar Anda mulai selingkuh, cobalah untuk berbiaca empat mata bersamanya. Carilah ruang dan waktu yang tepat agar semuanya bisa diklarifikasi secara terbuka. Dengan begitu Anda dan sang pacar pun bisa lebih jujur apa yang sebenarnya terjadi. 2. Hindari tuduh menuduh Ketika Anda mulai curiga terhadap pasangan karena alasan perselingkuhan, baiknya jangan mengambil keputusan untuk menuduhannya secara langsung karena hal tersebut bisa langsung memecahakan hubungan romantisme antara kedua belah pihak bisa jadi berita yang Anda dapat belum tentu benar. 3. Ambil langkah yang tepat Apabila Anda melihat dan mendengar secara jelas perselingkuhan oleh sang pacar, jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan karena langkah ini. Biarkan pikiran dan hati Anda tenang dulu, setelah semuanya membaik. Saatnya Anda meminta penjelasannya dan menetapkan apa yang menjadi keputusan berikutnya. 4. Lihat situasi Sebelum Anda menjalin sebuah hubungan, maka lihatlah situasi sebelumnya apakah calon pacara Anda berganti-ganti pasangan, sering terdengar selingkuh atau sama sekali belum pernah menjalin hubungan. Hal ini penting agar ketika Anda sudah berpacaran paling tidak bisa terhindar dari perselingkuhan. Ini merupakan salah satu tips terbaik dari 10 cara menghadapi pacar yang selingkuh. 5. Curhat dengan teman dekat Cobalah Anda untuk berbagi kepada teman dekat terkait permasalahan tersebut memikirkan masalah secara individual akan berakibat stres dan frustasi sehingga dengan adanya teman bisa jadi membantu Anda untuk sekedar mengurangi beban atau mungkin mencarikan solusi yang terbaik dalam hubungan Anda. Ingat, teman yang Anda percayai saja dan jangan sembarang curhat kepada orang lain. 6. Jagalah diri Anda Bila pacar Anda benar-benar telah selingkuh, maka jagalah diri Anda. Jangan memperburuk keadaan atau melampiaskan emosi sesaat. Karena hal ini akan menimbulkan masalah lebih besar lagi. Ingat, pacar bukanlah segalanya masih banyak hal-hal baik untuk dilakukan demi masa depan Anda. 7. Jangan berpura-pura 8. Jangan berpura-pura Bila semua telah dikomunikasikan dengan baik dari perselingkuhan tersebut, maka salah satu dari sepuluh cara menghadapi pacar yang selingkuh yaitu putuskan bahwa hubungan ini perlu dilanjut dengan memperbaikinya atau putus karena sudah melewati batas. 9. Jangan mengambil jarak Apabila Anda mengetahui pacar telah selingkuh, maka jangan mengambil jarak karena Anda juga akan kena imbasnya. Klarifikasi dihadapannya mengenai perilaku pacar selama ini, ambil langkah yang tepat untuk memberikan kesempatan dari penjelasan kenapa dia bisa selingkuh. Ini akan menjadi lebih baik daripada Anda tiba-tiba menjauh darinya. 10. Pahami faktor perselingkuhan Bila pacar Anda selingkuh karena kepribadian Anda semakin buruk dari selingkuhan sang pacar, maka berubahlah ke arah yang lebih baik agar membuatnya lebih setia kepada Anda. Jika keren lu faktor materi, maka tinggalkan saja sang pacar walau memang benar-benar mencintainya tapi itulah aja kenyataannya. 10. Pahami faktor perselingkuhan